Uang komite yang dikumpulkan dari orang tua siswa untuk keperluan dana operasional sekolah di SMA Titian Teras, Abdurrahman Sayuti, sebagian uang komite yang besarnya Rp600.000 per bulan masih digunakan untuk membayar tujangan para guru, termasuk Pak Kepala Sekolah. Aswan Ketua Komite SMA Negeri Titian Teras, Abdurrahman Sayuti, mengatakan, kunjungan untuk para guru yang menggunakan uang komite merupakan langkah untuk memberikan motivasi kepada guru dalam menjalankan aktivitas mengajar. Terkait dengan besaran alokasi dana tunjangan setiap bulan yang dibayar oleh komite Dali Azwana, masih menggunakan pedoman saat status SMA Titian Teras, Abdurrahman Sayuti, masih di bawah yayasan. Persoalan status kata Azwan juga menjadi bahan pertimbangan masa mendatang. Sebab itu, ketika tunjangan sekolah itu masih dalam koridor peraturan, masih dalam koridor aturan-aturan hukum, dan itu boleh, kami juga tidak bisa, apa namanya, tidak menyetujui. Harus kami setujuin sebagai komite. Sebab itu, pedoman kami pertama itulah adalah tunjangan dia ketika sebelum negeri. Nah, tunjangan dia sebelum negeri, waktu itu belum ada subsidi dari pemerintah, kan? Nah, tunjangan itulah kita pedoman yang belum. Ironisnya lagi, terkait dengan kebijakan komite mengalokasikan dana tunjangan kepada kepala sekolah serta guru SMA Titian Teras, yang relatif besar, kepala dinas pendidikan Provinsi Cambi, Erwan Malik, malah mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Bahkan dia berdalih, semua itu tidak benar. Rikosta Putra dan Yopi Hasbullah, Cek TV melaporkan.